semua hakim mahkamah berdasarkan putusan MKMK mendapatkan sanksi etik gitu ya, cuma mungkin ada derajat sanksi yang lebih berat misalnya Arnold Rusman ataupun Pak Arief Fidayat yang memang dikenakan sanksi karena berdasarkan penyelidikan dan putusan MKMK itu, tetapi sebenarnya yang paling kita khawatirkan adalah, jangan sampai ketua mahkamah konstitusi yang baru yang menggantikan Pak Arnold Rusman juga secara tegak lurus, ya sama perspektifnya Arnold Rusman gitu kita tidak mau pimpinan mahkamah ke depan adalah pimpinan mahkamah yang sebenarnya sama dengan Pak Arnold Rusman, jadi kita gak bisa dong, kalau kita analogikan seperti lepas dari mulut buaya, tetapi kemudian masuk ke dalam mulut harimau jadi rejim itu mesti kita singkirkan, artinya apa yang kemudian diputuskan mahkamah hari ini dengan mengangkat atau memilih Pak Suartoye sebagai ketua sebenarnya sejalan dengan yang kita harapkan nah, kalau pertanyaannya apakah kemudian keterpihan Pak Suartoye sebagai ketua mahkamah yang baru bisa mengembalikan marwa dan martabat mahkamah itu tergantung kerja-kerja mahkamah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati